Kami awali Kalimantan Barat hari ini dengan informasi seputar Pontianak. Pemirsa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Distikbud Kota Pontianak mengeluarkan surat edaran kepada seluruh kepala SD dan SMP untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kasus penyakit parotitis atau gondongan. Hal ini diambil mencegah dan meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit yang disebabkan infeksi virus, terutama di kalangan anak-anak. Parotitis adalah penyakit akibat infeksi virus yang menyebabkan bengkaknya kelenjar parotis pada wajah. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus dari golongan paramisovirus yang menyerang kelenjar liur atau kelenjar parotis di dalam mulut. Pejabat wali Kota Pontianak, Ani Sofian, mengatakan saat ini belum ditemukan kasus penyakit gondongan di Kota Pontianak. Meski demikian, Ani Sofian berpesan apabila di suatu sekolah terjadi gondongan, segera laporkan ke puskesmas yang ada di wilayah sekolah masing-masing. Jika terdapat siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang teridentifikasi terkena gondongan, diminta tidak berinteraksi di sekolah, setidaknya selama tujuh hari sejak munculnya gejala. Ani Sofian mengingatkan sekolah harus melakukan surveillance aktif melalui jejaring UKS untuk memantau perkembangan kasus gondongan di sekolah. Langkah ini dilakukan sebagai deteksi dini terhadap penyakit gondongan. Kita sudah membuat suratnya dari tingkat paut, setia sampai SMP, untuk kalau ada siswa kita yang kena, itu otomatis diliburkan. Tapi yang sanggutan saya adalah diliburkan. Tapi kita selalu mengimbau sekolah dan termasuk juga orang tua untuk tetap menjaga kebersihan anaknya dan siswanya supaya mereka tidak terjangkit penyakit gondongan itu. Kalaupun nanti-nanti akan terjangkit, maka yang terjangkit itu saja yang kita izinkan. Pejabat wali kota Pontianak, Ani Sofian melanjutkan. Langkah ini diharapkan dapat membantu mengendalikan penyebaran kasus gondongan di lingkungan sekolah serta melindungi kesehatan seluruh warga sekolah di kota Pontianak.